Akibat dari erupsi Gunung Agung pada Jumat sore, pihak BPPD bagikan ribuan masker gratis kepada warga. Erupsi tersebut mengeluarkan material abu yang menghujani sebagian wilayah Kecamatan Selat. Jumat sore, Gunung Agung Karangasem kembali erupsi. Erupsi yang terjadi tepat pukul 14.09 Wita, mengeluarkan kolom abu warna kelabu berintensitas sedang dengan ketinggian 1,5 km dari atas puncak kawa. Material abu vulkanis yang keluar menuju ke arah barat, di mana menghujani sebagian wilayah Kecamatan Selat, Karangasem, yang berjarak 12 km dari puncak Gunung Agung. Selain pemukuman warga, peperan abu juga menghujani kendaraan serta ruas jalan dengan intensitas tipis. Melihat kondisi ini, BPPD Karangasem bersama jajaran kepolisian sektor Kecamatan Selat membagikan ribuan masker gratis kepada warga. Tak hanya diberikan kepada pengguna jalan yang melintas, pembagian masker juga dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga satu persatu. Menurut pihak BPPD, pembagian masker diminta langsung oleh warga. Lantaran papanan abu sempat mengganggu pernafasan mereka. Minta oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Selat, karena tadi siang ada letusan Gunung Agung. Di sini hari ini 2.000 basis bagi masyarakat yang melintas di jalan. Pembagian masker ini pun mendapat respon positif dari warga. Terlebih, sebagian besar warga tidak secara khusus menyiapkan pasokan masker di rumah mereka. Hingga Jumat sore, aktivitas vulkanis Gunung Agung masih tinggi. Selain terjadi erupsi sekali, dalam 6 jam terakhir dari pukul 12 sampai dengan pukul 18 Wita. Tercatat 6 kali gempa hembusan serta 2 kali gempa tektonik jauh. Meski demikian, status Gunung Agung masih berada di level 3 atau siaga. Karya Martana melaporkan untuk NET. Komen ya akun Youtube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe. Yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Lalu tutup semuanya.